Saudara Komisi Pemilihan Umum Kalbar menyampaikan, calon legislatif terpilih belum wajib mundur saat mencalonkan diri sebagai peserta pilkada 2024. Sementara saudara khusus untuk anggota legislatif periode 2019-2024 wajib mundur saat mencalonkan diri. Sejumlah sosok mulai muncul dan menyatakan diri siap maju sebagai calon kepala daerah, baik gubernur, bakil gubernur, bupati, wakil bupati, maupun wali kota dan wakil wali kota pada pilkada 2024. Beberapa di antaranya merupakan calon legislatif terpilih, baik di tingkat kabupaten kota maupun provinsi. Ketua KPU Provinsi Kalbar Muhammad Charifuddin Budi bilang, khusus bakal calon yang merupakan calon legislatif terpilih pada pemilu Februari lalu belum wajib mundur saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Mereka yang wajib mundur saat mencalonkan diri adalah anggota legislatif periode 2019-2024 atau anggota legislatif yang masih aktif. Pada Rabu 27 November 2024, maka pada saat mereka ditetapkan sebagai calon, sebagai calon gubernur atau calon bakil gunur, tidak ada kewajiban mereka untuk mundur, tapi pada saatnya, pada masa-masa ketika proses pelantikan di VRB Provinsi harus berlangsung, maka mereka juga harus memilih apakah melanjut untuk mendaftar, masih lanjut untuk mengikuti proses pilkada atau memilih untuk dilantik sebagai anggota DPRD atau DPR RI yang baru. Aturan wajib mundur bagi anggota legislatif aktif karena maju pilkada juga berlaku bagi seluruh aparatur sipil negara dan anggota TNI Polri aktif. Diyun Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat